Kadar Partai Persatuan Pembangunan yang mengatasnamakan pejuang P3 mendadak mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Capres-Capa Pres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Nasional P3 Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan P3 tetap solid mendukung pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan P3 mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Deklarasi dilakukan kader yang menamakan diri pejuang P3 yang digawangi Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono, dengan dihadiri langsung tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Mereka mengaku siap diberi sanksi karena tak ikut P3 yang masuk dalam koalisi partai pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran insya Allah. Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang-pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Perbedaan sikap dukungan oleh sejumlah kader P3 ditanggapi Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Nasional P3, Sandiaga Salahuddin Uno. Menurut Sandi, hal tersebut adalah realita politik dan perbedaan pandangan politik yang harus dihormati. Namun Sandi menegaskan, P3 solid mendukung pasangan Ganjar Mahfud. P3 ini partai sesondan, partai yang menarget suara seperti itu, dan tentunya ada dari 11 juta itu yang memiliki pandangan politik berbeda. Ini kita harus lakukan, ini adalah realiternya. Jangan terus kita putus sil ELRAIHHHHH, tapi konsekuensinya ada dalam keorganisasi dan keorganisasi DPP P3 firm solid ini sudah menjatuhkan pilihan untuk melindungi dan mengusung Ganjar. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, fenomena seperti itu biasa terjadi. Ganjar menilai, kader P3 yang mendeklarasikan dukungan ke pasangan Prabowo-Gibran adalah Oknub. Ganjar bahkan mengakui, kader sejumlah partai tak selalu ikut dengan putusan partainya. Untuk itu yang dibutuhkan adalah tindakan disiplin dari partai. Kader individu, kalau individu kan kita boleh sebut Oknub kan, itu bisa terjadi dari partai apapun karena hari ini ada partai lain juga mendukung saya. Jadi sebenarnya dalam konteks seperti ini ketika ke antar partai kita tidak form betul dalam mengendalikan anggotanya, maka split ticket akan terjadi karena pilihan-pilihan yang tidak sesuai antara kepengurusan dengan anggota. Oknub akan bisa melakukan itu, nah tugas kita adalah mengembalikan kepada partai untuk mendisiplinkan. Diketahui P3 merupakan partai pengusung pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024 bersama PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Perbedaan dukungan dari kader partai merupakan fenomena yang sudah sering terjadi. Meski terjadi pembelahan dukungan kader partai, diharapkan pelaksanaan pemilu 2024 tetap dapat berjalan lancar dan damai.